Baik, jadi hari ini kita membicarakan salah satu topik fundraising dalam statistika dan aplikasinya, terutama aplikasi modern yang saat ini, misalnya machine learning. Neural network, deep learning, dan beberapa komputasi yang mungkin populer dalam skema, katakanlah, artificial intelligence. Jadi pada dasarnya semuanya berdasarkan pada suatu konsep optimisasi atau pengoptimuman. Apa ini? Apakah sesuatu yang berhubungan dengan riset operasi program linear atau apa? Jadi jawabannya iya, tapi dalam konteks ini kita akan membicarakan yang relevan dengan statistika komputasi dan aplikasinya. Oke. Jadi yang hari ini kita bicarakan, meliputi beberapa topik secara ini ya. Jadi memberikan gambaran saja. Jadi tidak mungkin kita membahas ini semua. Jadi kita fokus pada bagaimana bahwa metode ini bisa digunakan nanti dalam berdasarkan masalah. Masalah dalam tah tiga sahir, ya, atau pekerjaan, gitu ya. Oke. Jadi hari ini kita akan melihat bahwa metode statistika itu dapat dipandang sebagai masalah optimisasi. Kemudian apa itu konsep optimisasi? Setelah itu kita akan melihat secara global ada dua, dua saja yang kita lihat. optimisasi tak berkendala atau unconstrained optimization dan optimisasi berkendala atau constraint optimization. Kemudian ada sampah kasus, nanti kita lihat. Seperti apa. Nah, bagaimana kita melihat ini sebagai masalah optimisasi atau apa hubungannya? Oke, mari kita lihat sekarang seperti ini. Sebelum saya lanjutkan, minggu lalu kita mempelajari ini ya, apa namanya, mencari akar atau mencari solusi dari suatu persamaan. Satu dimensi. Nah, meskipun ini ada kata satu dimensi, tetapi ini peranannya penting untuk memahami, untuk memahami, untuk memahami lebih banyak kepada kita bahwa pencarian akar itu, ya, pencarian akar itu menggunakan beberapa metode yang hanya sebagian kecil yang kita bahas, dan bahkan hanya kita fokuskan pada dua saja, mungkin ya. Jadi, B-section dan B-section dan Newton, gitu ya. Yang kemarin kita berikan demonstrasinya. Oke, yang ini. Nah, itu berhubungan juga dengan bagaimana kita apa sebenarnya? Mengoptimalkan suatu fungsi. Jadi, kata optimal di sini bisa berarti memaksimalkan, prosesnya disebut memaksimalkan, ya, memaksimalkan, atau meminimalkan. Jadi ada optimal, optimal dalam hal bisa memaksimalkan, saya sorot yang ini kata kuncinya, tahminimalkan. Nah, jadi pemodelan dan estimasi itu pada dasarnya dalam statistika itu adalah bentuk khusus dari optimisasi sebenarnya. Ya, contoh paling sering kita lihat adalah misalnya bentuk atau estimasi kuadrat terkecil, ya, dalam regresi, gitu ya. program regresi. Mungkin saya review lagi sekilas untuk mengilustasikan bahwa ini adalah masalah optimisasi yang nanti berhubungan dengan ini juga, ya, yang akan segera kita bicarakan. Jadi, Y misalnya sama dengan ya dalam indeks, ya, saya tidak jadi beta 0 atau tidak usah pakai alpha mungkin A plus B saja A plus B X ya plus epsilon plus epsilon jadi masalah utama dalam penelisian regresi adalah mencari A topi dan B topi yang meminimumkan nah disitu ada kata meminimumkan jumlah kuadrat kuadrat kalat atau error jadi dalam regresi kita membahas ini sebenarnya akan A dikurangi dikurangi B X ya sumnya jumlah ya jumlah ini kita kuadratkan kenapa dikuadratkan? karena kalau tidak kuadrat kalau hanya epsilon saja itu akan hasilnya 0 jadi sorry ini bisa kuadrat disini kuadratkan itu bagaimana cara mencari nilai A dan B yang meminimumkan jumlah kuadrat ini yang meminimumkan sehingga munculah kata list square kan square kuadratnya listnya yang paling paling kecil atau paling minimum mencari konteks ini enggak kita kita tahu bahwa dalam kalkulus fungsi kuadratif bisa kita turunkan ya sama kan dengan 0 maka itu adalah nilai 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 minimumnya gitu nah apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah masalah yang secara luas disebut dengan optimisasi ya oke jadi itu gambaran yang sudah terlihat dalam menarik regresi atau maka lain yang berhubungan dengan estimasi seperti ini nah cara lain adalah dengan misalnya menggunakan atau menganggap epsilon ini sebagai jadi kalau dalam poda terkertif kita tahu bahwa epsilon ini tidak memiliki distribusi kan gitu ya hanya bisa kita turunkan kuadrat sudah gitu ya jadi ilis square atau kuadrat kekecil hanya mampu sampai mencari estimasi saja A topi B topi ya mungkin sigma topi juga iya besar tetapi kalau kita melakukan inferensi tidak bisa harus memerlukan distribusi kan informasi tentang distribusi nah oleh karena itu karena memerlukan informasi tentang distribusi maka kita bisa menggunakan metode kemungkinan maksimum atau maksimum latihup jadi kalau disini adalah kuadrat terkecil maka kita juga bisa atau B square nah yang lain adalah kemungkinan maksimum maksimum atau maksimum latihup ya kan dengan mencari latihup dari apa sekarang tanya yang mana sama yang kita bisa asumsikan satu-satu aja epsilon biasanya diasumsikan memiliki disebaran normal dengan nilai tengah 0 dan varian sigma misalnya sigma kuadrat ya oke misalnya seperti ini lalu kita bentuk fungsi nah clear dari sini kan itu mungkin kalian sudah belajar dalam start sama dua epsilon yang masing-masing nah epsilon sendiri diperoleh dari y dikurangi beta x y dikurangi a dikurangi bx sama seperti ini cuma tambahannya adalah memiliki sebaran yang ini epsilonnya memiliki sebaran normal nah itu jalan ceritanya kan lagi-lagi kita akan mencari nilai yang memaksimumkan likelihood itu ya dengan menurunkan gitu ya oke jadi dilengkan dulu kemudian diturunkan nah sekarang terlepas dari ini berdua ya yang sudah kita bahas mungkin pada mata kuliah lain atau mungkin kalau apa namanya sempat mengambil analisis segredasi lanjut seperti itu nah secara umum ya dalam dalam sesika yang disebut dengan model karena berdasarkan pada data atau empirical biasanya ya jadi diasumsikan modelnya seperti ini Y sama dengan F X ya F X koma theta plus epsilon jadi F X koma theta itu adalah suatu fungsi pada dasarnya kan gitu fungsi fungsi dari X dan ada parameter theta nah parameter theta ini adalah parameter yang tidak diketahui atau bisa juga berupa vektor kalau hanya satu skalar satu nilai theta theta ini bisa jadi nama alpha beta gamma ABCDE terserah apapun simbolnya itu yang jelas dia satu parameter atau skala tetapi silihan pihak bisa juga menjadi vektor parameter yang tidak diketahui dan tidak teramati nah X dan Y itu adalah perubah yang kita bisa lihat atau kita amati nah biasanya dalam konteks regresi Y disebut dengan dengan vektor dengan vektor sorry dengan dengan respons ya X-nya disebut dengan predictor ya jadi Y Y dan X dengan istilah yang berbeda-beda Y X yang paling umum misalnya respons misalnya X-nya predictor ya X-nya predictor kemudian ya kadang ada yang mengatakan tak bebas atau dependent ini bebas ya bebas dan berapa istilah lain ya oke nah dan dari disipinimu yang berbeda istilah ini juga berbeda ya dan ekonometri mengatakan ini misalnya endogen ini dikatakan exogen ini ada juga mengatakan regresor ini regresan yang Y-nya regresan X-nya regresor dan seterusnya mesin learning ini disebut sebagai label ini disebut sebagai fitur dan masih banyak istilah yang dikembangkan oleh bidang ilmu yang lain tapi memaju kepada konsep yang sama nah disini F adalah fungsi seperti yang saya katakan atau kelas dari suatu fungsi jadi suatu fungsi dalam kelas dari suatu fungsi dan E itu adalah galat galat atau error atau disturbance atau noise atau inovasi itu banyak istilahnya E ini epsilon-nya epsilon jadi epsilon jadi epsilon itu sama dengan nama lainnya galat error error ada yang mengatakan innovation dalam finansial dan beberapa istilah lain jadi istilahnya nama yang nama lain nah dalam secara konseptual error tidak akan sama dengan residual pada dasarnya kalau kita belajar regresi karena apa karena error ini ada pada tataran model atau tataran populasi dan residual itu ada pada tataran sampel kalau kita mengambil data kita bisa menghitung error kita bisa menghitung residual yang akan menjadi apa namanya semacam proxy sesuatu yang bisa mendekati error tapi dia tidak akan sama dengan error jadi residual tidak sama dengan error karena residual diperoleh dari data error tidak ini model model banyak orang yang keliru mengatakan galat sama dengan residual sama dengan ini karena kita tidak pernah tahu ini adalah model teoritis kalau kita bicara fungsi inilah fungsi yang tidak tahu nilainya berapa karena ini bisa realisasinya bisa banyak kalau ini adalah suatu proses fokasi ini bisa banyak data misalnya data data penjualan barang di suatu daerah itu tidak akan sama kalau kita nyatakan dalam fungsi kalau kita estimasi jadi kalau ibaratnya sama fungsi itu tak beringat banyak fungsi dengan menambahkan suatu konstanta dan apa jadi seperti itu nah disini jadi pada dasarnya bentuk model seperti ini y sama fxz plus epsilon jadi fxz bisa berbentuk a plus bx seperti ini atau bisa juga berbentuk non-linear bisa pula non-linear misalnya y sama dengan a non-linear dalam hal parameter bisa jadi begitu atau non-linear dalam parameter dan juga dalam variable jadi misalnya a plus b kali e pangkat dxp c kali x misalnya juga d kali d pangkat d d pangkat saya menghindari menggunakan urut f misalnya d pangkat k misalnya satu variable kali k kali len misalnya log log x gitu ya nah seperti ini misalnya ya dan plus epsilon epsilon jadi bisa banyak fxz bisa berbentuk non-linear seperti ini atau membeli lain hanya suatu fungsi atau bentuk fungsi yang dengan argumen vektor parameter yang tidak diketahui dan ubah dalam hal ini x x kita simulkan x oke nah tadi sudah saya berikan contoh metode kodak terkecil contohnya jadi metode kodak terkecil atau least square pada dasarnya adalah salah satu contoh yang sudah saya bahas tadi sebagai dalam regresi linear berganda kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor seperti ini y sama dengan ekstrampus kali beta beta plus epsilon ya tujuan kita adalah mengestimasi parameter beta jadi mengestimasi parameter beta yang biasanya kita tulis sebagai beta topi jadi yang biasanya kita tulis sebagai beta topi atau beberapa regresi menuliskan ini sebagai B saja jadi kita topi biasanya ditulis dengan simbol lain lagi B jadi di estimasi kita berikan topi ya atau tanda ini ya jadi yang lazim dimakan sebagai tanda untuk estimasi adalah tanda topi atau atau isla inggrisnya caret kemudian ini tanda apa namanya tapi yang di atas ya tilde tanda inggrisnya apa tilde tapi inggrisnya saya tidak tahu ini apa jadi tilde seperti ini ya ya di sini ada misalnya huruf di bawahnya A B atau apa atau beta seboleh dan ya jadi ini biasanya kita gunakan topi nah atau bisa juga kita nyatakan dengan huruf lain B gitu ya B saja estimasinya nah tadi sudah saya sempat singgung bahwa metode kode terkecil bisa digunakan untuk mencari penduga optimal untuk beta jadi menimumkan jumlah galat error bukan menimumkan residual nanti ya karena belum ada datanya kita tidak bicara residual karena residual kalau sudah ada data kita akan gitu oke jadi galat ini x sigma i sama n x sigma i kuadrat nah s itu mengukur jadi kalau s ini mengukur seberapa baik amatan ya peubah respon yang disesuaikan atau di fitting oleh peubah pradiktor menurut persamaan dua jadi jadi e di sini tidak tidak hanya e saja gitu harus dikuadratkan kenapa tadi kalau tidak dikuadratkan nanti akan menjadi 0 ya turunkan terhadap beta tinggal xt saja tidak memperoleh estimasi terhadap beta kan gitu ya jadi tidak akan memperoleh jawaban dengan hanya inggris dikuadratkan sehingga menjadi kita memperoleh estimasi untuk ini estimasi para nah kemudian s itu mengukur seperti yang saya katakan nanti seberapa baik nilai amatan peubah respon disesuaikan reduksi tinggal peubah pradiktor menurut persamaan dua nah semakin kecil nah semakin kecil s semakin baik fittingnya tersesuaiannya fittingnya semakin baik oke seperti itu nah karena kita untuk mengestimasi tadi yang ini tidak akan pernah tahu nilai sebenarnya kan itu tadi model ya tidak pernah tahu true model itu tidak pernah tahu berapa nilai true model itu tetapi namanya yang mengestimasi berarti kita menggunakan sampel menggunakan data empiris jadi seperti ini ya kita mempelajari bahwa agar dua agar ini bisa kita estimalkan kita memerlukan sekumpulan amatan atau data Y Y dan X Y ya dan kalau kita bentuk masing-masing amatan dengan ini kita bisa membentuk residual atau sisaan atau residual oke jadi dari ini tadi setelah kita menggunakan amatan ini kalau kita ada data maka kita memperoleh residual ini gitu ya nah dengan kata lain kita menimumkan residual ini ya karena tadi secara konseptual kita melakukan ini kalau sekarang kita punya data tinggal ganti saja menimumkan yang tadi dan kita sudah tahu solusi ini kan beta topi tadi atau yang menjadi B disini ya karena sudah jadi solusi ya solusi dari masalah ini nilai B atau beta topi yang meminimumkan kuadrat ini oke jadi ini adalah salah satu masalah dalam optimisasi jadi yang meminimumkan nilai B atau beta topi yang meminimumkan kuadrat ini nah jadi kuncinya dari awal adalah optimisasi berhubungan dengan memaksimumkan atau meminimumkan kan gitu ya jadi ini sudah terjawab oleh apa namanya dalam regresi seperti ini caranya dengan meminimumkan jumlah kuadrat tadi oke nah penilisan tadi relatif sederhana dan kita bisa menghasilkan bentuk tertutup atau close form ya jadi solusinya bisa kita lihat dan ada tetapi ternyata tidak bisa tidak sangat fungsi akan begitu terutama jika model regresinya adalah regresi yang sifatnya non-linear seperti itu jadi bagi yang pernah mengambil regresi lanjut akan tahu bahwa model regresi yang non-linear itu memiliki solusi yang tidak bisa kita selesaikan secara tertutup atau memiliki bentuk analitik karena fungsi di dalamnya dan fungsi linear ini banyak kalau linear hanya satu tapi non-linear itu banyak bisa kombinasi dari len dan bilangan e misalnya atau len dipangkatkan e atau e pangkat x dikuadratkan kemudian x dikuadratkan pangkat beta dan seterusnya nah tetapi secara prinsip kita tetap bisa membentuk membentuk ini ya membentuk estimasi untuk itu dengan melakukan prinsip yang sama tadi bentuk kuadrat yang biasanya disebut dengan non-linear least square jadi sama saja sebenarnya cuma bedanya nanti kalau kita cari turunan ini terhadap masing-masing parameter jadi masing-masing parameter masih berisi parameter lain yang tidak diketahui jadi disinilah kita membutuhkan solusi menggunakan persamaan numerik dan salah satu contoh kita sudah kita bahas minggu lalu yaitu mencari akar atau root finding kalau misalnya itu kasusnya satu dimensi dan pada beberapa kasus kita bergerak dari sesuatu yang sifatnya sederhana kan gitu ya jadi pada dasarnya kita membentuk lagi seperti tadi ya masih kuadrat kecunduk data dari solusinya adalah yang minimum T yang meminimumkan sigma ini i sama 1 n y i f x i t dikuadratkan ya jadi solusi dari yang non-linear tadi kalau ini bentuknya tidak linear oke nah seperti ini ya ya jadi ternyata dalam meminimalkan ini mungkin ini semuanya ya ini saya mungkin saya kutip kurang agak tidak konsisten sisaan mungkin menu kan si 2 oke tapi konteksnya gini yang jelas dalam meminimumkan tadi kalau kita lihat tadi ini ya kasus ini minimum ini atau disini ini fungsinya tidak tidak ditambahkan fungsi lagi jadi yi dikurangi f f i t satu fungsi non-linear disini dikuadratkan tetapi sebenarnya kita kita apa namanya pada apa yang kita bicarakan tadi ya jumlah jadi apa namanya metode kuadrat terkecil tulis tadi hanya menggunakan jumlah kuadrat jumlah kuadrat dari sisa sisaan atau residual kemudian kita turunkan mencari beta dan menimumkan jumlah tersebut menimumkan jumlah tersebut di lain pihak sisaan akan bernilai positif dan beberapa sisaan lagi akan bernilai negatif dan secara teori kalau kita jumlahkan semua sisaan itu akan bernilai 0 kan gitu ya jadi itu itu yang seharusnya dipenuhi sehingga disini ya sebenarnya kita tidak bisa langsung meminimalkan sisaan itu secara langsung namun yang kita minimalkan adalah fungsinya kan itu sebenarnya yang tadi ya jadi meminimalkan fungsi seperti misalnya fungsi nilai mutlak atau fungsi kuadrat yang tadi yang tadi adalah fungsi kuadrat yang kita minimalkan yang ini kuadrat sehingga disebut kuadrat terkecil atau e-square nah bagaimana kalau fungsi yang kita minimalkan itu bukan fungsi kuadrat ya fungsi lain gitu ya selain fungsi kuadrat jadi jadi apa yang bisa kita lakukan nah disini akan muncul perlunya optimisasi tadi jadi yang tidak menghasilkan solusi analitik tadi jadi yang kita minimalkan adalah suatu fungsi disini kata mana rho yi minus fxd nah kalau tadi rho nya disini berbentuk fungsi kuadrat jadi yi dikurangi fxd nah disini rho nya juga mesti kuadrat bisa jadi harga muklak misalnya ya muklak ya atau milian muklak misalnya yi jadi rho rho kali ini yang muklak jadi yi dikurangi fxd koma t jadi minimum t yang meminumkan ini misalnya nah terus saja ini akan lebih sulit kan jadi jauh lebih sulit dibandingkan material kuadrat seperti yang sudah dibahas salah satu hurunya yang saya sebut tadi adalah nilai mutlak atau absolute value jadi kalau sebelumnya kita menimumkan kuadrat ini cukup mudah dengan menurunkan jadi t yang menimumkan jumlah kuadrat ini kita turunkan samakan dengan 0 ya maka kita memperoleh solusi ya untuk yang linear sudah solusi yang sudah sangat kita kenal jadi dalam bentuk matrix kita nyatakan x plus x inverse x plus y tetapi dalam bentuk yang lain non-linear masih bentuk yang lain nah sekarang tantangannya adalah ini misalnya bagaimana kalau kita meminimumkan bukan kuadrat tadi tetapi nilai mutlak dari y minus fx t x i t oke nah bentuk ini tidak memiliki solusi tertutup ya bentuk ini tidak memiliki solusi tertutup untuk close form tidak bentuk yang kita tidak dengan mudah kenali bentuk yang dengan dengan mudah kita dapatkan solusinya sebagai A sama dengan ini tidak begitu tapi ini memiliki solusi numerik gitu oke nah jadi bentuk ini tidak memiliki solusi bentuk tertutup ya jadi y i minus f x i t dengan art memiliki bentuk solusi yang kita bisa nyatakan sekali lagi dalam bentuk tertutup nah saya tadi juga menyebutkan bahwa penduga kemudian maksimum ini juga metode yang sering digunakan dalam statistika bahwa misalnya ada model lg sama f x z plus epsilon kita bisa maksimalkan dengan memaksimalkan fungsi kemungkinan atau maksimum likelihood fungsi dari fungsi distribusi pulang epsilon jadi yang memiliki densitas pulang adalah epsilon kemudian berdasarkan data yang diberikan kita dapat menyatakan masalah ini pendugaan ini sebagai masalah optimisasi jadi persis seperti apa yang kita lakukan tadi jadi maksimum t perkalian dari i sama 1 sampai n i sama 1 sampai n p jadi p atau bisa f disini fungsi dan sitas peluang dari galat aca disini galat aca jadi y minus f x t itu adalah fungsi densitas peluang seperti yang saya ilustrasikan tadi pada bagian ini jadi epsilon nya menyebar normal jadi fungsi densitas nya normal 0 5 kodat misalnya disini juga sama fungsi peluang dari galat aca biasanya yang kebanyakan itu menggunakan normal t sebagai peubah pengganti dari nilai faktor parameter theta yang tidak diketahui nah artinya disini kita sudah apa namanya mengganti sebagai peubah pengganti dari nilai parameter theta yang memang harus kita estimasi atau kita duga dan itu tidak diketahui oke jadi disini jadi disini adalah masalah likelihood itu salah satu contoh berikutnya yang yang sudah saya sebut tadi selain podata kecil kemudian metode kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood oke jadi seperti itu outline dari beberapa contoh dalam statistika yang paling sering kita kenal dan banyak dibahas dalam statistika matematika 1 2 dan matematik lain seperti regresi apa namanya melisis data mungkin kategorik tapi mungkin tidak terlalu detail ke sana dan aplikasi ini juga banyak diterapkan pada bidang lain asuransi asuransi atau insurans dan terutama banyak menggunakan statistika sebenarnya dan tentu saja metode lain nah metode yang lain misalnya yang sering juga menggunakan metode optimisasi optimisasi dalam secara implisit itu adalah misalnya clustering jadi disini kita bisa katakan beberapa metode yang sebenarnya tidak terlalu formal atau less formal juga menggunakan metode optimisasi contoh misalnya k-means clustering mencari partisi dalam dataset dalam sekelompok grup k-grup kelompok yang meminimalkan variasi di dalam setiap grup nah mesing-mesing variable memiliki variasi yang berbeda-beda dan variasi keubah ke J dalam grup ke G diukur oleh jumlah korek ini jadi S, J ke grup G S, J ke grup G S, J dalam kurung korek sama dengan sigma I sama satu N banyak dari banyak grup kemudian X, I, J masing-masing grup X, J dari masing-masing grup dikurangi rata-ratanya ini sepertinya di atas ini bukan di bawah bukan setara ini saya baru sadari oke rata-ratanya kemudian dengan N, G adalah banyak amatan dalam grup ke G dan X, J, G itu adalah nilai tengah keubah ke J ke J dalam grup ke G kemudian N M kemudian M adalah peubah yang memiliki M kuantitas setingga K min klastering pada dasarnya kita bisa nyatakan sebagai masalah optimisasi seperti ini meminimumkan semua partisi dari sigma G sama dengan satu sampai N sigma J sama dengan satu sampai M S J G dikwadratkan jadi kembali kita melihat bentuk kuadratik pada dasarnya yang kita ingin kita ingin optimalkan atau kita optimisasikan yang dalam hal ini adalah minimum dari semua partisi oke nah jadi disini itu dua contoh mungkin tiga jadinya tiga contoh aplikasi optimisasi yang paling jelas kita lihat sampai sampai sekarang dan itu menjadi sesuatu yang dikerjakan oleh software pada dasarnya software entah itu R Python SPSS Minitab dan lain-lain mengerjakan hal yang sama dan pada dasarnya yang dilakukan adalah optimisasi regresi pasti optimisasi dalam hal ini gitu ya sehingga ini menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari statistik sebenarnya oke nah sebelum saya lanjut tentang optimisasi apakah ada pertanyaan atau komentar tentang apa yang barusan kita bahas ini apakah ada pertanyaan oke tidak ada baik saya lanjutkan ya baik terima kasih baik sekarang kita lanjutkan ke pokok penasaran sebenarnya apa sih optimisasi itu kalau tadi saya mengatakan memaksimalkan meminimalkan sebenarnya apa sih itu jadi seberapa penting ya penting ya penting sekali yang seperti yang kita lihat tadi sebenarnya dan fondasi dari statistika modern ya dengan label apapun itu adalah sebenarnya optimisasi jadi kita melakukan sesuatu yang mengoptimal atau mencari pembukaan atau esimator melakukan apa namanya melakukan klasifikasi melakukan klustering melakukan optimisasi mencari jarak minimal atau memaksimalkan jarak dan sebaliknya gitu ya jadi itu tergolong dalam kategori optimisasi oleh karena itu banyak sekali yang bisa kita bicarakan dalam konteks ini nah optimisasi adalah peminimalan atau pemaksimalan jadi saya menekatkan dari pemimalan atau pemaksimalan suatu fungsi dengan batasan pada variable di subject to constraints on its variables jadi kuatah kuncinya ini dan batasan oke nah sekarang antikata x adalah faktor variable yang disebut juga sebagai yang tidak diketahui atau unknown atau dalam statistika kita sebut sebagai parameter oke sekarang abaikan dulu itu tidak terlalu ke statistikanya tapi secara umum kita bisa optimisasi jadi x adalah faktor variable yang disebut juga sesuatu yang tidak diketahui atau yang tidak diketahui f itu adalah fungsi objektif atau tujuan jadi f adalah fungsi objektif atau tujuan objektif function jadi yaitu fungsi skala dari x yang ingin kita maksimalkan atau minimalkan dan c itu kita sebut sebagai suatu fungsi kendala atau constraint nanti yang merupakan fungsi dari x yang mendifinisikan persamaan atau pertidaksamaan yang harus diperlukan efektor x nah secara umum kita bisa nyatakan seperti ini jadi masalah optimisasi jadi minimumkan fx dengan kendala atau constraint c i x sama dengan 0 untuk i anggota e himpunan e c i x lebih besar sama dengan 0 untuk i anggota i i ini pertidaksamaan ini equality e nya ini inequality atau pertidaksamaan jadi ini adalah himpunan indeks himpunan e dan i adalah himpunan indeks untuk kendala persamaan dan pertidaksamaan oke apa maksudnya nanti akan saya berjelas jadi saya ulangi masalah optimisasi kita bisa nyatakan sebagai masalah minimum dari suatu fungsi nah kenapa minimum kenapa bukan maksimum jawabannya adalah meminimumkan dan memaksimumkan fungsi itu sesuatu yang bisa kita nyatakan ke arah depan ya jadi minimum dari jadi punan indeks untuk kendala persamaan dan pertidaksamaan oke nah contoh jadi masalah optimisasi berbentuk seperti umumnya minimukan x1 minus 2 kuadrat plus x2 minus 1 kuadrat dengan kendala atau constraint dengan batasannya apa x1 kuadrat dikurang x2 lebih kecil dari 0 dan x1 plus x2 lebih kecil dari 2 ya sama dengan 2 jadi ini x1 kuadrat minus 2 x2 lebih kecil sama dengan 0 dan x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 2 nah masalah ini dapat kita tulis dengan mendefinisikan fx ini yang disebutkan fungsi objektif ini jadi fungsi objektif ini disebut fungsi objektif sebagai ini x1 minus 2 kuadrat plus x2 minus 1 kuadrat dengan x jadi faktor x adalah x1 x1 dan x2 constrain constrain nya ini cx c1 x c2 x jadi ya nanti secara ya secara garis besar nanti kita harus mengikuti ini ya format ini jadi format yang selan c jadi lebih besar sama dengan 0 ini jadi biasanya ini akan diubah menjadi lebih besar sama dengan 0 berarti ini akan bisa di apa namanya ini sama dengan x2 minus x1 kuadrat atau minus x1 kuadrat plus x2 lebih besar sama dengan 0 ini juga sama 2 ya 2 dikurangi x1 dikurangi x2 lebih besar sama dengan 0 jadi itu constrain nya impunan indeks nya disini ada 2 pertidak samaan jadi ini yang pertama ini yang kedua ini indeks pertama indeks kedua oke dan tidak ada karena tidak ada persamaan disini artinya equality yang dimaksud adalah memang tutup persamaan seperti ini bukan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan ya yang tadi jadi yang sama dengan 0 jadi secara umum optimisasi dinyatakan seperti ini jadi ini memungkan fx jadi fungsi objektifnya adalah fx jadi ini akan menjadi fungsi objektif fungsi objektif ini kendala atau constraint 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 kemudian constraint atau constraint dan ini adalah ini x-nya vektor yang tadi saya maksud vektor yang tidak diketahui ya oke mungkin disini ini tepatnya kemudian kendala ini jadi ini x-1 dan x-2 kemudian i-nya inequality pertidak sama indeks indeks hikonan indeks hikonan indeks ini ya ya hikonan indeks 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 berbeda sama nah ini hikonan indeks bersama oke jadi yang ada equality yang kosong tidak ada yang tidak ada bersama baik jadi ini kendala mungkin ya ini saya bawa kesini aja ya yang disini oke nah dari sini contoh yang tadi jadi apa yang ingin dilakukan oleh ini sebenarnya optimisasi nah kita tahu bahwa bentuk ini fx x-1 minus 2 kuadrat plus x2 kurangi 1 kuadrat dan seterusnya ya ada seterusnya pada dasarnya adalah bentuk dari apa ini ini adalah lingkaran lingkaran pada dasarnya dengan jari-jari masing-masing dengan pusat di 2 dan ini pusatnya di 2,1 gitu dan ini jadi pada dasarnya seluruh ini lingkaran dan di dengan kendala seperti ini ada garis ya x-1 plus x-2 dan ini juga bentuk kuadrat nilai x-1 x-2 yang meminumkan ini dengan batasan bahwa keduanya ada di sini itu apa atau berapa nilainya jadi kalau kita lihat seperti ini kalau kita nyatakan secara geometri ini adalah gambar kontur dari f grafik f jadi kontur dari ini x-1 plus minus 2 kuadrat plus x-2 minus 1 kuadrat ini adalah konturnya ya konturnya yaitu kemudian x-1 plus x-2 lebih kecil dari 2 ya jadi kalau x-1 pada bidang ini apa namanya horizontal x-2 sama vertikal maka daerah daerah x-1 plus x-2 tadi jadi kalau ini adalah x-1 plus x-2 lebih kecil dari 2 x-1 plus x-2 lebih kecil dari 2 daerahnya mana jadi kalau kita lakukan x-1 plus x-2 lebih kecil dari 2 mungkin disini 0,0 kita ambil ya 0 x-1 nya 0 x-2 nya 0 maka daerah yang dimaksud adalah pastinya daerah disini harusnya dibawah dari sini kemudian ada beberapa titik yang kita bisa uji misalnya sehingga daerah yang memungkinkan untuk x-1 plus x-2 sama 0 adalah garis yang di bawah ini ya diarsir di bawah ini sebenarnya oke nah tetapi tidak berhenti disitu kita harus lihat dulu x-1 kuadrat minus x-2 akan lebih kecil dari 0 lebih kecil dari 0 x-1 kuadrat ini minus x ya lebih kecil sama dengan 0 daerahnya adalah daerah yang di disini gitu taruh daerah yang mungkin saya kuadrat minus x-2 lebih kecil dari 0 ya kalau kita ambil 1-1 misalnya disini 1-1 yang 0 2-1 misalnya 4 oke darahnya yang di bawah oke yang ini sehingga perpotongan dari ini masalah tadi dengan kendala ini adalah apa yang disebut sebagai visible region ini oke jadi tujuan kita mencari x bintang yang membuat membuat ini minimum dengan batasan-batasan ini oke seperti itu kemudian garis sebetul-sebetul pada gambar 1 merupakan kontur fungsi objektif cara visible atau visible yang memenuhi semua kendala jadi area diantara dua batasan itu di bintang adalah solusi masalah optimisasi oke jadi ini inilah solusinya jadi jadi garis C1 tadi C1 tadi yang ini C1 tadi adalah C1 adalah yang ini tadi C2 nya adalah garis ini X1 plus C2 C2 atau ini lebih besar dari jadi C2 dan C1 inilah daerah yang daerah solusinya visible region solusi oke ya X bintang adalah solusi dari suatu konsepual ini adalah solusi yang masih berada kontor dan titik ini memenuhi dua ini konstrain tadi ini garis C2 dan ini garis C1 jadi solusinya oke nah dalam optimisasi standar bentuk atau bentuk standar yang digunakan adalah peminimalan jadi cukup dengan memaksimalkan fungsi sama dengan meminimalkan fungsi itu pengertiannya jadi maksimum dari suatu fungsi F itu sama dengan minimum dari fungsi dari F itu jadi minimum dari F ya seperti itu oke apa apakah ini maksudnya jadi seperti ini jadi kalau ini adalah F ya jadi kalau ini adalah F minimum dari F X katakanlah namanya X bintang kalau kita cerminkan terhadap sungguh Y ini di bawahnya adalah grafik dari minus F X yang kalau kita ambil titiknya kalau minimum pada grafik F X itu disini ini tadi sama dengan titik ini ya oke oke jadi minimum dari F X sama dengan maksimum dari minus F X jadi itu hubungan keduanya jadi tidak bisa lakukan ini jadi makanya masalah ini cukup dengan meminimumkan saja jadi cukup dengan bentuk yang ini tadi oke jadi maksimumkan tinggal diberikan tanda negatif oke kemudian kalau kita melakukan optimisasi kita perhatikan ini ya seperti jadi jadi ini tadi saya ulangi membentuk suatu fungsi seperti ini ya minimum dari F sama dengan maksimum dari minus F X nah sekarang kita lihat bagaimana kalau solusi optimum ini ya seperti hanya kalau kita membicarakan fungsi kita kan bisa menambahkan membuat fungsi ya kalau dalam problem membuat fungsi dengan menggeser fungsi menambahkan meneskalakan fungsi dan seterusnya apakah berubah solusinya nah itu pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan pada masalah ini optimisasi jadi kalau ada suatu fungsi F X ini adalah titik optimum maka solusi optimum dari ini F X solusi dari C kali F X itu sama dengan solusi dari F jadi solusinya sama saja dikalikan suatu konstanta C atau kalau kita tambahkan konstanta C jadi ini F X ini apa namanya kita tambahkan solusinya juga sama jadi menambahkan dan mengalihkan dengan suatu skala C suatu konstanta C pada kali fungsi bukan diargumen di dalamnya bukan F C X tapi C kali F X jadi solusi di sini yang ingin dikatakan adalah solusi F X solusi optimum F X sama dengan C kali F X sama dengan C plus F X tetapi bukan ini ya kan F X kan begini ingat hati-hati ini tidak sama F X X sama itu ya oke jadi saya hilangkan ini itu itu maksud dari gambar oke iya kemudian kenapa bisa demikian karena ada dasarnya tidak mengubah titik dalam yang menjadi titik optim kalau kita lihat tidak ada perubahan koordinat yang titik solusinya itu kalau ini berubah tidak masalah ini tidak oke jadi kalau kita lihat kembali persamaan yang tadi apabila himpunan A sama dengan I sama dengan 0 atau tidak ada maka optimisasi disebut dengan optimisasi tanpa kendala ya jadi optimisasi tanpa kendala atau unconstrained optimisasi optimisasi tanpa kendala atau unconstrained optimisasi nah apabila semua fungsi objektif adalah fungsi linear dari X maka optimisasi disebut dengan masalah pemograman linear sebaliknya apabila setidaknya kendala atau fungsi objektif non-linear maka optimisasi disebut dengan pemulaman non-linear jadi optimisasi ini kadang-kadang masuk dalam optimisasi apa namanya operasi dan memang bagian dari itu ada juga yang mengatakan linear programming kemudian digitalnya dan non-linear programming dan kadang-kadang batasan itu tidak jelaskan karena semuanya menggunakan ini banyak yang menggunakan konsep ini nah pada kuliah ini kita menceritakan beberapa teknik jadi teknik untuk estimasi optimisasi terkendala atau unconstrained ada ada empat yang kita bahas tekniknya dan dua untuk yang terkendala atau constraint hanya memberikan gambaran silakan kalau kalian tertarik untuk pelajari lebih lanjut mungkin coba mungkin dari codingnya dulu silakan tapi secara prinsip kalau dipahami ini akan membantu banyak dalam 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 memahami terutama metode misalnya status programming atau machine learning oke jadi itu yang kita bahas jadi sekali kalau E-nya atau E-nya tidak ada maka artinya unconstrained jadi yang kita bicarakan disini tadi adalah constraint optimization atau optimisasi berkendala jadi kalau ini tidak ada ini tidak ada ini tidak ini tidak ada dan otomatis E-nya juga tidak ada karena ini hanya kumpulan pertidak samaan oh ya sudah yang saya dikitar di bawah jadi itu akan menjadi unconstrained tidak berkendala oke jadi ini mungkin perlu saya highlight sedikit bawah yang tadi biar kelihatan yang disini tadi ya yang disini oke nah saat kita membicarakan fungsi ini ada dua konsep minimum global dan minimum lokal maksimum global dan maksimum lokal oke oke suatu fungsi real F didefinisikan pada domain M mempunyai maksimum global atau global maksimum pada X yang namakanlah detail itu X OFT jika optimal ya jika F X OFT lebih besar sama dengan F X jadi lebih besar atau sama dengan F X untuk semua X semua X di dalam M nah nilai F X OFT indeks OFT dikatakan nilai dikatakan maksimum fungsi nah itu untuk yang maksimum itu yang minimum juga sama jika F X optimum itu lebih kecil dari F X untuk semua X di dalam M nilai F optimum dikatakan nilai minimum fungsi ya nilai F X oke ini juga salah saya jadi F F F F X optimal nilai lebih lebih dikatakan minimum fungsi oke dikatakan minimum fungsi jadi kalau semua semua dipenuhi kemudian sekarang kita melanjutkan ke maksimum lokal dan minimum lokal jika domain M itu adalah ruang metric atau metric space fungsi F dikatakan dikatakan miliki maksimum lokal atau lokal maksimum lokal maksimum ya atau maksimum lokal atau lokal maksimum pada X jika terdapat epsilon positif sebekan F F X O F lebih besar sama F X untuk semua X di dalam M dengan jarak dengan jarak epsilon dari X optimal nah kalau tadi yang global tidak ada kata jarak sebesar epsilon ini jadi karena berlaku untuk seluruh ini ya dengan analogi yang sama kita juga bisa memiliki fungsi apa namanya minimum lokal di X O F T jika F X optimum lokal F X T lebih kecil sama dengan F X untuk semua X dalam M dengan jarak epsilon dari X optimal oke jadi disini ya mungkin saya akan bisa gambarkan seperti ini oke 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 nah disini katakanlah grafik seperti ini seperti ini ya disini ini adalah maksimum global ya ini maksimum lokal jadi disini jadi disini jadi ini global ini lokal ini maksimum lokal ya dengan cara yang sama disini misalnya ini adalah minimum global paling kecil ya yang disini kemudian ini adalah minimum lokal jadi yang disini masih ada yang lebih kecil jadi ini yang paling kecil data semua grafik ini yang paling kecil kemudian dengan cara yang sama ini ya mungkin sedikit ini ya oke ya dia yang ini ini misalnya ini maksimum global disini ini sorry lokal ini juga maksimum lokal ini mungkin lebih tinggi ya harusnya lebih tinggi tadi saya gambar lebih tinggi oke dan ini minimum lokal ini minimum global karena ada yang lebih ini dari ini ya lebih kecil dari apa namanya lokal jadinya jadi ini lokal ini global disini mungkin lebih turun lagi sorry ya disini ya jadi fungsi kuadratif itu khusus karena dia fungsi ini apa memiliki minimum lokal apa minimum global ini ya ini misalnya ya fungsi pendidikan seperti ini ini minimum dan ini termasuk dalam fungsi yang sebenarnya fungsi konveks jadi ini minimum yang global satu ini jadi list square termasuk dalam masalah optimisasi yang sebenarnya optimisasi konveks karena fungsinya kuadrat begini jadi seperti itu gambaran lokal dan global jadi yang global kalau ada juga yang begini global maksimum satu saja tapi ini jarang ya mungkin pada kemarin kursus hal seperti ini komplikasi oke nilai minimum maksimum itu tidak selalu tunggal sebagai contoh fungsi sinas X nilai maksimum global jadi sinas X kan maksimum nilainya satu minimum global minus satu dan gitu ya kalau posisi sinas jadi sekarang berosilasi maksimum satu dan minimum minus satu untuk setiap apa namanya untuk setiap nilai yang kalau kita nyatakan minus setengah kali 2k kali pi dan minus setengah kali 2 plus 2k kali pi untuk k anggota z jadi k nya bisa satu dua tiga dan seterusnya dan kita tahu bahwa fungsi ini bersifat apa bersifat periodik karena dia memiliki periode dan berulang lagi ya disini dan itu nah oke nah fungsi berikut yang saya berikan contoh ini adalah fungsi yang memiliki beberapa maksimum vokal minimum vokal maksimum global dan minimum global jadi oke ini terpotong ada di materi sebenarnya silakan dilihat disana jadi fx y sebenarnya 0,03 sinas x sinas y minus 0,05 sinas 2 sinas y plus 0,01 sinas x sinas y plus ini ya seterusnya kalau kita gambar plot tiga dimensi seperti ini ya ini maksimum global maksimum lokal maksimum lokal ini global yang penting global ini lokal lokal gitu ya dan jadi ini minimum global ini minimum lokal lokal ya ya oke jadi itu gambaran jadi dalam suatu fungsi apalagi lebih dari dua dimensi dan mari contoh ada tiga dimensi jadi suatu fungsi tidak hanya memiliki satu ini saja lokal dan global bisa jadi memiliki beberapa nilai maksimum baik lokal mungkin global dan juga memiliki nilai maksimum global dan minimum global ya tergantung dari fungsi ya jadi banyak kemungkinan untuk fungsi yang sepertinya nah jadi metode yang kita bahas pertama adalah metode yang disebut dengan metode pencarian rasio emas atau golden search ratio biasanya digunakan metode ini digunakan untuk menyelesaikan optimisasi dengan fungsi objektif bermodus tunggal dan termasuk dalam kategori metode yang disebut dengan non-gradient jadi tidak menghitung gradient jadi modusnya tunggal satu modus saja atau unimodal algoritma ini secara ringkas secara ringkas itu bisa kita jabarkan sebagai berikut jadi yang pertama mencari interval awal D yang tergantung pada selisih antara batas bawah dan batas atas jadi XO dikaitan MSL dan kita definisikan rasio emas sebagai ini golden ratio yang sudah kita tahu golden ratio yang tahu teori bilangan atau yang pernah baca jadi R sama dengan 1 per akar 5 tambah akar 5 dibagi 2 jadi itu adalah golden ratio nah titik-titik X1 dan X2 akan menurunkan panjang interval pencarian jika tingkat toleransi epsilon untuk kriteria pencarian FXU dikeningi FXL atau XU dikeningi XL dipenuhi proses berhenti nah oke jadi toleransi ini sesuatu yang memang kita tetapkan ya kalau kita ingat minggu lalu ketika kita mencari akar ya mencari akar baik dengan metode resection kemudian disana kita melihat bahwa jika sudah lebih kecil dari suatu toleransi maka algoritma itu akan berhenti sehingga instruksi yang kita berikan pada komputer akan setelah situ dan nilai titik X1 X2 dalam hal ini yang dipoleh akan tergantung pada apa namanya penghentian itu yang mungkin tidak akan sama dengan antara komputer yang lain bisa jadi tapi secara umum langkah-langkahnya jadi ada yang karena pesisi ada banyak faktor mungkin ada satu langkah yang lebih atau bisa jadi ada yang kurang oke tetapi jika kriteria pencarian itu masih lebih banyak lebih dari atau sama dengan 3 kuali batas-batas yang itu diperbarui lagi dan juga algoritminya dimulai lagi nah jadi disini kriterianya adalah mencari lebih dari sama dengan tingkat toleransi ya maka atas itu akan di update lagi pada algoritma kita start lagi nah ini secara adalah seperti ini jadi batas atasnya XU ya batas bawah XL XL itu super gitu XL itu X lower syaratnya adalah XU harus lebih besar dari XL dan kemudian kita definisikan Epsilon nah disini set R sama dengan akar 51 bagi 2 dan D sama dengan XU dikening XL kali R pilih X1 dan X2 angkota dari XL selantai XL XU kemudian kita set X1 sama dengan X1 plus D XL dan X2 XU dikurangi D nah kemudian jika FXU dikening FXL lebih kecil dari Epsilon atau XU dikening XL lebih kecil dari Epsilon maka berhenti sebaliknya jika FX1 lebih kecil dari FX2 maka X minimum adalah X1 kita ambil X1 kemudian X minimumnya jika tidak demikian jika tidak lebih kecil maka X minimum sama dengan X2 kemudian kemudian kondisi berikutnya jika FXU minus FXL lebih besar sama dengan 3 atau XU dikening XL lebih besar sama dengan Epsilon maka perbarui XU dan XL kemudian berhenti nah jika FX1 lebih besar dari FX2 maka XU sama dengan X2 dan jika tidak demikian XL sama dengan X1 kemudian berulang lagi ya sampai nanti menemukan ini FX1 sudah sudah FX1 dikurangi FX2 itu lebih kecil Epsilon oke nah ini adalah satu contoh yang kita akan set dengan metode logon ratio jadi fungsi FX sama dengan minus X nah ini fungsi yang kita tahu solusinya ya ada baiknya sama X2 ini akan ada global maksimum disini kan gitu ya ini berapa antara 0 sampai 5 titik itu berada kan oke jadi pertama saya buat oh sorry saya buat sekuens dari minus 10 sampai 10 untuk mengambil grafik dulu ya F sama dengan minus X minus 3 pada 10 kemudian plot X koma F ya type L tipe garis dan kalau sama blue episode lain 0 episode lain dengan 0 oke setelah itu jadi membuat garis ini buat barisan bilang dari 0 minus 10 sampai 10 dengan kenaikan ini jadi buat titik yang banyak atau gridnya banyak ini F nanti masukkan titik ke F sini fungsinya sekarang plot ya kemudian buat garis horizontal horizontal absolute vertical horizontal vertical jadi nah kemudian disini ya kita saya menggunakan ini saja fungsi optimisasi langsung jadi tidak tidak di decoding sebenarnya kita bisa saja coba buat tapi disini saya mengilustrasikan jadi idenya jadi library start panggil library start kemudian fungsi F nya tadi optimize nah disini metode yang digunakan seperti kita menggunakan yumi root kita tidak tahu yang mana kecuali kita cek manualnya jadi interval minus 10 sampai 10 toleransi yang saya set maksimum dari fungsi ini jadi kita mencari nilai yang memaksimumkan fungsi ini maksimum semangat dulu maksimum semangat dulu oke nah maksimum nilai fungsi ini 3 objektif 10 kemudian oh sorry jadi maksimum ini adalah x kalau tadi kita gunakan simbol jadi kita lihat gambar yang tadi jadi ini 3 antara 0 sampai 5 ternyata ini adalah 3 gitu ya tadi dari yang ini tadi 3 gitu ya oke disini kalau kita tarik garis ya kalau lebih itu mungkin ya ini barangkali 3 tadi nah detik 3 3 ini adalah nilai fungsi nilai fungsi f berdasar kita masukkan f sama dengan 3 ya disini disini kita berdasar 3 ini nilainya 10 gitu ya jadi tidak kelir karena skalanya kecil ya nilai fungsinya jadi f3 3 0 ya plus 10 oke ini nilai nilai fungsi objective f x objective oke 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 ya oke saya tinggal sebentar ya kalian bisa coba kalau mau sambil saya tinggal ke belakang sebentar oke Terima kasih. 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 Ya baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Jadi tadi kita menemukan nilai optimum, niadamani maksimum dari fungsi ini. Ya, pada saat eksaminan tiga. Ya. Nah berikutnya kita bicarakan algoritma yang juga penting ya digunakan yaitu metode yang disebut dengan meldormat simplex gitu ya. Nah metode ini atau algoritma ini diterapkan pada masalah optimisasi tak berkendala. Jadi saya ribu lagi optimisasi tak berkendala itu tidak memuat kendala atau constraint ya tidak ada pertidaksamanya atau persamanya. Jadi intonan E dan I nya tidak ada. Metode ini yang disebut dengan metode langsung karena tidak menggunakan gradient. Jadi gradient jadi tidak menghitung turunan atau tidak menghitung derivatif ya. Oke secara ini algoritma yang diterapkan ini melakukan hal yang complex. Jadi saya ingin tidak terlalu ini ya jadi beberapa bagian pada beberapa bagian kita hanya mengilustrasikan saja seperti apa metode yang menyelesaikan masalah apa. Algoritma ini menyelesaikan masalah apa. Nah diterap ini melakukan memilih atau menggunakan tiga nilai awal ketengah dari fx1, fx2, fx3. Kemudian kita juga menghitung, fx2, fx2. Kita menghitung set atau menghitung set epsilon x atau epsilon f di sini dikatakan. Jika jarak x i dikurang x j, itu karena ini berupa faktor yang normal jadinya normal dari ini. Lebih kecil dari epsilon x dan atau fx1 minus fxj lebih kecil dari epsilon f. untuk I tidak sama dengan J dengan J nya 1, 2, dan sampai 3 jadi ini ilustrasi metode untuk 3 kasus 3 nilai awal selain dari itu, hitung misalnya jadi kalau kondisi ini dipenuhi set X minimum sama dengan X1 nah jika tidak, demikian hitung Z sebagai di tengah dari X1 dan X2 terus di tengah dari X1 plus X2 dan D, 2Z minus X3 jika FX1 lebih kecil dari FD lebih kecil dari FX2 maka Z X3 sama dengan D kemudian jika FD lebih kecil dari FX1 hitung K sama dengan 2D minus Z kemudian jika ini FK lebih kecil dari FX1 maka Z X3 sama dengan K jika tidak X3 sama dengan D X3 sama dengan D nah kemudian jika FX3 lebih besar atau sama dengan lebih besar dari FD lebih besar sama dengan FX2 X3 kita kembali set sama dengan D jika tidak demikian ya, T sama dengan hitung T minimum dari minimum dari FD1, FD2 dengan T1 setengah dari X3 X3 plus Z dan T2 setengah dari D plus Z jika tidak demikian FD lebih kecil dari FX3 dan Z X3 sama dengan T kemudian X3 sama dengan S sama dengan setengah dari ini setengah kali X1 plus X3 dan X2 sama dengan Z jadi setelah itu kembali ke langkah 2 apakah ini dipenuhi atau tidak oke, jadi pada dasarnya ini adalah menjelai solusi menggunakan semacam pendekatan yang disebut dengan simplex yang tidak berhubungan dengan istilah program biniar tetapi semacam apa namanya semacam bidang secara geometri bidang yang sebenarnya simplex yang mendekati solusi FD1 itu idenya nah, jadi saya akan memberikan contoh seperti ini jadi mungkin nanti jadi kita tidak akan fokus banyak ke algoritma tapi mengilustrasikan penggunaannya ya, jadi pada beberapa bagian dalam stasi komputasi kita belajar bagaimana mengimplementasikan dan pada beberapa bagian yang lain kita menggunakan saja dan lebih fokus pada konsep jadi antara balance antara keduanya ya oke misalnya kita mencari fungsi untuk nilai minimum dari fungsi yang disipulkan fungsi Rosenbrock nah, fungsi Rosenbrock ini adalah benchmark untuk optimisasi software optimisasi bagaimana software menangani masalah ini dengan baik ya jadi ini adalah satu benchmark atau kriteria yang digunakan untuk menguji bagus tidaknya program optimisasi dalam satu software nah, fungsi Rosenbrock ini berbentuk fx1 x2 100 kali x2 minus x1 kuadrat dikuadratkan jadi x2 minus x1 kuadrat dikuadratkan plus 1 minus x1 dikuadratkan fungsi ini memiliki solusi analitik dengan nilai minimum global pada titik 1,1 dan nilai minimum global ini ya pada titik ini adalah 0 jadi karena solusi analitik ada maka kita bisa tes kondisi ini ya tes kondisi apakah optimisasi algoritma optimisasi yang kita gunakan itu bisa mencapai solusi ini oke nah kalau kita lihat ini adalah fungsi plot-fungsi di Rosenbrock ini saya menggunakan maple jadi seperti ini ya konturnya itu biasanya mirip dengan pisang makanya disebut dengan banana gitu ya kalau kalian baca di forum-forum internet atau tentang fungsi ini jadi selalu biasanya muncul fungsi Rosenbrock ini seperti ini kemudian kalau kita hitung jadi kita cukup menggunakan library inelderment ini untuk memanggil fungsi atau library inelderment app function ya ini fungsi inelderment nah disini ada sedikit perbedaan jadi untuk masalah optimisasi ini kita perlu index x2 ini kita masukkan dengan x x2 disi kurung siku seperti mengakses elemen dari faktor x2 x1 kuadrat ini dikuadratkan kemudian x1 minus x1 kurung siku dikuadratkan jadi mengimplementasikan ini menggunakan ini nah disini Rosenbrock menggunakan apa namanya fungsi yang disebut dengan admin search jadi netherment ini karena metode yang tidak berbasis gradient tadi dikatakan tidak menggunakan gradient jadi yang masuk dari tidak menggunakan gradient atau tidak menggunakan gradient itu adalah pada penghitungan dari patif mencari kalau Newton Newton itu berdasarkan pada perhitungan atau menggunakan gradient jadi menghitung apa dari patif seperti itu nah karena ini termasuk dalam metode yang tidak menggunakan gradient dan ini diimplementasikan dalam fungsi yang disebut dengan admin search dalam R jadi disini sekali lagi saya tidak akan ini kita fokus pada aplikasi penggunaan yang sudah ada dalam R karena ini sudah sedikit komplikated jadi biar ada balance tidak terlalu ini oke insert fun itu function jadi F ini X 0 adalah nilai awal starting value saya tidak tahu berapa nanti tapi saya pilih starting nah tentu saja dalam setiap masalah optimisasi pemilihan nilai awal itu berperan sangat penting ya karena bisa jadi kita tidak menemukan solusi ya kalau titiknya terlalu jauh misalnya nilai awalnya jadi disini dipilih minus 1,2 dan 1 oke perlu menemukan forms jadi biar tidak ditampilkan output yang berlebihan yang tidak kita perlukan cukup yang beberapa hal penting aja kemudian ini fungsi yang diperlukan berikutnya nildermid titik get nama fungsi tadi fungsi yang saya namakan FNM tadi key sama dengan X optimal jadi kita mencari X nya yang optimal ya kemudian bagaimana kita mengambil X optimal jadi X optimal ini diambil dari nildermid get key sama dengan optimal jadi dari FNM tadi kita akan proyek objek jadi setelah melakukan fungsi Finset ada objek jadi kita panggil mana yang kita perlukan berdasarkan hasil dari ini ya 8,177661 x 10 maka minus 10 atau mendekati 0 disini kan gitu ya karena nilainya sangat kecil dan kalian sudah tahu olesannya kenapa sekarang oke nah jadi ini mengilustrasikan salah satu metode yang sering digunakan yang tidak berbasis gradient oke baik apakah ada pertanyaan sejauh ini belum pak oke nanti mungkin ya dengan contoh kasus ya kita lihat nanti oke atau kalian coba nanti kita demokan seperti minggu lalu jadi memang idealnya memang ini dilakukan di lab ya jadi saya demo biasanya begitu kalau tahun-tahun sebelumnya baik terus apa yang kita bicarakan berikutnya jadi teknik berikutnya adalah metode BFGS ya metode Brodin Fletcher Gullvard Shannon BFGS jadi ini juga metode yang populer yang digunakan untuk melakukan estimasi non-linear ya yang banyak diterapkan dalam algoritma internal dalam misalnya regresi ya terutama dalam bidang misalnya ekonometri ya estimasi yang sifatnya non-linear ketika menjadi ya kemudian pada pada estimasi beberapa model dari waktu digagar seperti itu ya ada yang menggunakan ini untuk melakukan titik ya jadi pada dasarnya model yang non-linear akan banyak menggunakan komputasi oke BFGS atau Brodin Fletcher Gullvard Shannon ini pada dasarnya menggunakan matrix yang disebutkan matrix sesian jadi ini mencari turunan jadi ini mirip dengan metode Newton pada dasarnya jadi metode Newton pada saat kita membicarakan bagaimana mencari akar ya suatu fungsi katakanlah memetakan Rn R dimensi N ke R pada saat pada titik X sama dengan Rn kemudian kalau kita terapkan ekspansi Taylor jadi ekspansi Taylor itu adalah alat atau Taylor itu sangat penting ya dalam matematika baik dalam komputasi maupun dalam statistika artinya ini selalu menjadi alat yang digunakan untuk mendekati suatu fungsi nah fungsi ini kalau ini kita lakukan ekspansi pada dari X pada titik X maka ini adalah nilai fungsi pada titik itu ini adalah turunan pertama ini adalah turunan kedua oke turunan kedua tapi dalam bentuk matrix dan vektor ini matrix jadi disini key sama dengan X dikoneksi XI dan nabla F XI adalah turunan parsial F pada titik XI dan H XI adalah matrix S atau matrix matrix dan kalau kita terapkan apa yang disebut sebagai first order condition jadi apa maksudnya jadi disini kalau kita namakan F X dikoneksi minus 1 sama dengan delta FX dan ini F XI delta F XI kemudian ini adalah H AXI maka first order condition akan menghasilkan delta FX sama dengan delta F XI plus A I kali key sama dengan 0 jika H itu memiliki inverse atau invert jidol maka key sama dengan XI XI sama dengan minus H XI kali nabla F XI dan XI plus 1 sama XI dikurangi H inverse atau inverse X kali nabla F XI nah komputasi yang dilakukan pada ini ya rekursi ini akan konfugen secara numerik tersebut kuadratik dalam nilai optimum dan dikatakan komputasi yang mahal komputasi yang mahal komputasi yang eksensif yang dimaksud itu adalah komputasi yang dimaksud dan memakan resource view itu biasanya CPU komputer jadi metode BFGAS ini menatasi masalah dengan menghampiri matriks ini jadi karena ada masalah ini kalau Newton itu sepenuhnya tergantung pada turunan tadi maka matriks BFGAS mengatasi masalah dengan menghampiri matriks S jadi itu jadi artinya metode ini tidak menggunakan ini langsung tapi menghampiri matriks H ini ini komputasional apa namanya intensif nah ini juga yang menjadi masalah dalam misalnya kalau nanti kita bicarakan teknik atau metode mesin bahwa pada saat penghitungan gradien kalau hanya 10 meter mungkin tidak masalah tapi kalau ribuan nah itu bagaimana caranya yang efektif untuk itu jadi orang mengembangkan algoritma untuk itu untuk melakukan perhitungan turunan parsial dan terusnya masuk ke situ seperti itu jadi disana semua adalah masalah optimisasi pada dasarnya yang menimumkan error dalam kasus itu sebut dengan meminimumkan apa namanya min square error data latih dan seterusnya itu itu tujuan semualah optimisasi nah disini delta Fx sama dengan delta Fx ini yang dihampiri matriks S oleh metode BFGS jadi disini karena kenapa dihampiri karena alasan utamanya adalah komputasinya mahal atau computationally expensive ya oke secara umum algoritma seperti ini terdapat nilai awal x0 dan toleransi konvergensi epsilon positif kemudian pendekatan jadi inverse Hessian approximation jadi pendekatan matriks S tadi yang kita sebut dengan H0 set B2K sama dengan 0 pada saat norma dari turunan pertama ini nabla Fx Fk jadi norma dari ini lebih besar dari epsilon hitung arah dari Pk sama dengan minus ak kali nabla Fk kemudian set Xk plus 1 sama dengan Xk plus alpha kali Pk jadi ini dari dari Pk yang kurang tadi masuk ke sini kemudian mendefinisikan Sk sama dengan Xk plus 1 minus Sk dan Yk sama nabla Fk plus 1 nabla Fk kemudian hitung ini ya Fh k plus 1 kemudian naikkan k k plus 1 jadi oke jadi pada point yang saya sampaikan ini tidak terlalu sedikit terlalu agak ini jadi makanya beberapa tidak kita gunakan labelnya sudah ada disini hanya fokus pada idenya jadi idenya adalah tadi masalah utamanya adalah mendekati HX tadi nah oleh karena itu nanti ini ya kalau sudah dipenuhi lagi di ini sudah kondisi ini naik lagi asalkan while ini sudah dipenuhi maka baru sudah berhenti ya ini nilainya lebih kecil maka jalan berhenti kan gitu lebih besar terus akan lebih sampai kondisi yang membuat while loop atau kalang dari while ini berhenti nah HK plus 1 bentuknya seperti ini saya tidak usah diapal seperti jadi 1 minus RUK SK Y Tantus sekali HK 1 minus RUK Y KS jadi kompleks bentuknya yang penghampiran terhadap matrix S tadi jadi secara umum tekniknya adalah berbasis turunan yang akan menghitung turunan terutama turunan pasial tapi yang lain juga tidak tidak mengharuskan itu ini derivative free setelahnya nah itu yang yang banyak dikembangkan yang yang banyak dibahas oke nah bagaimana kita menggunakan in dalam R jadi library optim X F sama fungsi ini sama seperti tadi fungsi yang kita gunakan fungsi rosentrop saya buat suatu objek yang F BFGS optim nah ini fungsi yang digunakan optim X F N sama dengan F par sama dengan minus 1,2 ini nilai awal method sama dengan BFGS jadi di R sudah banyak yang mungkin juga ada ya print data frame jadi data frame ini akan mencetak nilai dari F F BFGS P1 P2 value jadi ini nilai dari fungsi ini ini adalah titiknya ya titik titik dari B1 dan B2 yang menghasilkan titik apa namanya ya parameter pertama dan parameter kedua tadi oke oke nah metode terakhir yang untuk optimisasi tak berkendala adalah metode gradient sekawan atau gradient yang dimensiakan sistem linear dipilih positif simetrik ya untuk masalah penginsasi tak berkendala seperti ini AX kali B dengan A anggota R N kali N A trans plus dan A positive definite apa konsep dari model ini jadi menggunakan iterasi untuk mendekati nilai FFM dari sistem linear ya ya ini algoritmanya sekitar seperti ini jadi X0 menghitung suatu yang punya P0 jika RI lebih dari Epsilon jadi Z X0 dan Z X0 dan Epsilon Z X optimal sama dengan X I plus 1 tidak hitung ini apa I ini kemudian di update nilai ini nah disini conjugate gradient juga sama dalam diimplementasikan dalam BFGS jadi diberi optim X F function ini juga sama seperti itu semprot optim X Cuma disini bedanya method sama dengan ini apa namanya opsinya Cg konjugit gradient toleransinya 10 pangkat minus 7 ini nilai fungsinya jadi mendekati 0 n sama dengan F fungsi ini tadi jadi untuk BFGS karena BFGS ini conjugate gradient oke jadi disitu akan menggunakan fungsi optim X nah kalian harus pasang dulu atau install dulu ya kalau mau coba ini oke itu yang optimisasi tak berkendala hanya beberapa kecil jadi ini luas sekali topik optimisasi ini tapi ini hanya singgung beberapa hal yang mungkin kita lihat aplikasinya seperti apa jadi idenya adalah ada yang menggunakan gradient ada yang juga tidak atau tidak menggunakan deriva sama sekali nah kalau tadi kita bicara yang berkendala kalau sekarang bagaimana kalau kita bicara yang berkendala atau constraint nah ini sebenarnya diajakkan dalam program linear ya menggunakan fungsi objektif yang kendalanya linear pada dasar saya begitu yang ingin dilakukan di sini jadi fungsi objektif linear dan kendalanya juga linear kalau fungsi objektif linear dan fungsi kendalanya juga linear bentuk program linear seperti ini x yang memaksimumkan a tanpius x dengan kendala ini ya cx jadi kendalanya cx ini x-nya positif jadi tidak ada bentuk kuadratik atau bentuk kubik atau bentuk yang lain oke seperti ini dan contohnya adalah seperti ini saya x1 x2 yang memaksimumkan ini x2 x1 plus 4 x2 plus 3 x3 dengan batasan atau kendala yang kalau kita lihat ini semua linear 3 x1 plus 4 x2 lebih kecil dari plus 2 x3 menjadi 60 2 x1 plus x2 plus 2 x3 lebih kecil dari 40 dan x1 plus x3 x2 plus 2 x3 lebih kecil dari 80 serta masing-masing x itu nilainya non-negatif nah dalam R ini kita bisa gambar kita buat seperti ini jadi karena linear konturnya juga linear seperti ini jadi ini adalah solusi yang dari tadi ya jadi yang memenuhi ini ya memenuhi subjek kendala ini oke nah contohnya seperti apa jadi objek OBJ itu ini 243 yang mana 243 itu adalah ini oke 243 matrix C 321 413 222 yang 293 itu ini yang 343 2 2 1 2 1 3 jadi harus diurus sesuai dengan X1 X2 S3 X1 X2 X3 X1 X3 X3 dan kanalinya jadi kita tidak perlu khawatir itu kemudian ya endorsement yang 3 kemudian ada DIR dik lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan oke ini kita bisa karena programnya lebih kecil sama dengan ya tentu saja kalau bisa dimodifikasi lagi ya biar menjadi lebih kecil sama dengan oke ini kemudian right hand side RHS itu right hand side jadi 60-40-80 itu angka dari ini 60-40-80 dari sini right hand side kemudian maksimum sama karena kita mencari nilai maksimum oke maksimum sama oke maksimumnya berapa ya jadi maksimum dari program diniatri nilai yang memaksimumkan tadi berapa ini ya yang kan ada di kuncinya oke nah disini kita bisa menggunakan nilai berlari air yang disebut dengan RGLPK salah satu yang kita bisa gunakan RGLPK nantikan SOP nah ini fungsi yang juga RGLPK SOP LP programming object matrix dir Smax maksimumnya fungsinya disini oke nah kalau kita hitung dengan perlahan optimum sesi optimumnya ini seperti ini nah seperti yang kita ketahui ini juga kita bisa selesaikan secara manual kenapa menggunakan teknik substitusi tapi ya lama dalam cara jadi yang maksimumkan ini nanti ini berapa nanti ini berapa oke ya jadi yang yang terakhir tadi adalah bagaimana kalau tadi fungsinya kalau nonlinear itu bisa jadi fungsi objektifnya yang nonlinear atau kendalanya yang nonlinear kan gitu tadi ya nah kalau kalau seperti itu kalau seperti itu kita contoh-contohnya seperti ini argumen X1 X2 yang memaksimumkan akar 5 X1 plus 3 akar 3 X2 ya berdasarkan pada kendala ini X1 plus 5 X2 berarti 10 X1 nya negatif X2 nya negatif nah kalau kita gambar plotnya seperti ini ya plot kontrol dari NLP seperti itu jadi solusinya ada di titik yang warna biru ini oke jadi bagaimana kita menyelesaikan itu saya rasa fokus pada ini aja ya menggunakan library jadi library stats function X jadi inilah akar 5 X plus 3 akar X2 tadi jadi pada optimisasi berlaku ini ya kita maka X1 X2 dan kita lanjutkan dengan ini matrix X C minus 3 sampai 5 oke kita lanjutkan jadi kita lanjutkan kita lanjutkan kembali X menggunakan ini ya, constraint-optim, fungsi yang ini. Theta yang digunakan, kemudian ya ada beberapa setting di sini. Kemudian ada nilai yang kita peroleh. Ini yang kita butuhkan, kemudian ya, kita butuhkan. Terima kasih. 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 Seperti apa Permisi pak Saya boleh saran Mengenai package yang hilang Iya Ini pak pengalaman saya Saya pernah mencari package Mengenai struktur equation model Ada beberapa package yang sudah hilang Di PRAN Jadi Mau gak mau saya mencari Package yang PRAN Yang tersisa di dalam zipnya pak Atau tidak dikit Jadi Instartiknya secara manual seperti itu pak Mau tidak mau pak Ada caranya pak Ya ya Terima kasih kalian Ada banyak solusi Ada beberapa Ada beberapa solusi Kita lihat dulu ya Ada bisa juga dengan cara pencet Atau Ini kayaknya bergemar Oh Oke Oke ini sepertinya sudah di install Oh iya Yang neldermade nya yang gak bisa ya Iya pak Neldermade nya gak ketemu N, 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 L Ke atas Sudah langsung Setelah lagi langsung Oke Oh iya Bisa jadi karena paketnya Ini ya Pertamanya Coba saya lihat Oke coba Kalau palantino gimana caranya Coba di ini Seperti neldermade Kamu gak bisa ya Rian Gimana pak Neldermade nya yang gak bisa kamu install Yang lainnya bisa gak Coba install Neldermade aja Sisanya udah harian install pak Ya ya oke Oke Nanti coba saya Ya Kalian gimana caramu Maaf pak Sebenarnya kalau saya lihat dari Package R nya Di krannya sudah hilang pak Sekarang saya akan Yang di Download di Package di krannya Langsung dari Dari servernya R nya Hilang pak Iya Karena bisa jadi Dia pindah repository Kadang-kadang gitu Masalahnya Di sini Di arsip Terakhir Seperti Iya Kalau di Ini Di katakan Setelah dihilangkan Di post remove Ya Oke Neldermade Post Post Run Repository Oke Ya ini Jadi masih Lama R sih Biasanya Karena ada beberapa paket Yang Tidak Dimaintain lagi Sehingga Hilang Oke Soalnya Rian Sampai dulu ya Karena penyebabnya itu Jadi Ya Oke Saya coba dulu Ini ya Saya kasih tau Oke Saya tunggu Oke Oke Jadi Ini ya Rian Jadi kan Tadi disini ya Jadi Rian bisa Lihat Yang saya Sudah bagian Di layar ya Rian bisa Lihat Ini dan yang lain Bisa Pak Oke Siapa tau nanti ada masalah Seperti ini Coba Coba dulu ya Saya mengatakan Coba Karena ini bisa jadi jalan Bisa jadi tidak Karena ada Jadi ini Menginstall paket Tidak sesimpel Yang kita bayangkan Bisa jadi ada Dependensi Paket yang lain Dan kadang Dependensi ini Tergantung pada versinya Ada yang lebih tinggi Karena harusnya Dari yang kita punya Itu yang jadi masalah Agak ruat Makanya Ini bisa jalan Tapi kalau mau Nah disini kan tadi Paket Nethermade ini Yang disini Kan Dikatakan ini Package ini Package Nethermade Was removed From Sirene Sudah Depository Jadi setelah Di Apa namanya Ya Dipindah Dalam artian Dipindahnya Tidak semua Sebenarnya ya Tapi disini Former Available Versions Can be obtained From the archives Archives ini Jadi disini Kita bisa lihat Ini yang terakhir Lihat disini Tanggal terakhir Nethermade 2018 Ya Lihat aja Tanggal terakhir Selesaikan dengan Ini Air Nanti Nethermade 661 366 Oke ini yang lama-lama Semakin Ini Nah kira-kira ini Mungkin yang terakhir Nanti coba saja Ya ini Oke Ini Ini Download dulu Kan Save dulu ya Save file Sesuatu yang saya Di folder Terserah kalian Nanti Di mana Oke Nethermade Nanti Pada Add Oke Jadi pada Air Nanti Seperti ini Oke Package Nah disini Ada install Package From Local Files Disini Tadi Saya Berbagi Nah Ini Klik Ini Nanti Ya Ini Open Seperti itu Nah ini Bisa jadi Mau bisa jadi Cidak Tersantung Ini Oke Tersantung 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 Jadi ini 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 Tadi Install Installing From Source Package Nethermade Blah Blah Nah Bagaimana Saya tahu Kalau ini Sudah berhasil Tinggal dipanggil Library Nethermade Oke Kalau ini Artinya Tandanya Sudah berhasil Tidak ada Error Ya Oke Rian Bisa dicoba Nanti Rian Baik Pak Terima kasih Pak Nanti Rian Coba Ya Untuk yang lain Juga ya Paket-paket Nyalin Bukan hanya Nethermade Kalau ada masalah Coba itu Atau ada Cara lain Ya Oke Apakah ada Pertanyaan lagi Mungkin sebaiknya Kalian coba dulu Ya Yang apa yang Saya Ini tadi Sudah sharing Nanti Saya juga akan Upload lagi Script Di Oase Dan Beberapa Jadi presentasi Selamat Itu sama Dengan yang Selalu Saya katakan Jadi Kalian baca Aja dulu Nanti Hanya beda Warna Warna Ini Dan mungkin Ada tambahan Itu pun Nanti Oke Kalau memang Tidak ada Pertanyaan Jadi nanti Akan ada PR Sampai materi Mungkin minggu lalu Nanti kita lihat saja Mungkin hari ini Atau besok Tiap saja nanti Jadi yang jelas Waktunya satu minggu Biasanya Oke Saya rasa itu saja Hari ini Terima kasih Selamat siang Kepada semuanya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa